Sementara itu untuk persiapan musim libur sekolah dan lebaran, PT Garuda Indonesia TBK akan menambah 15% kapasitas penerbangannya. Penambahan pesawat akan fokus pada jalur mudik, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Penambahan armada akan dimulai sejak 10 hari sebelum lebaran dan 10 hari pasca lebaran. Sedangkan untuk periode musim libur, perseroan akan menambah penerbangan ke rute dan pasar yang juga Singapura. Menurut Direktur Utama Garuda Indonesia, Arief Yubowo, 3 jenis pesawat sudah mulai datang bulan ini dan bulan depan akan ditambah 7 maskapai lagi. Selain itu 6 armada pesawat ekonomi juga untuk haji maksud kami juga sudah mulai datang secara bertahap yang akan digunakan sebagai cadangan arus mudik. Ya, pasti karena kita sudah proyeksikan di lebaran tahun ini kelihatannya akan lebih baik dibanding dengan tahun lalu karena liburannya akan termasuk juga liburan sekolah di lebaran ini. Jadi akan cukup panjang dan kita predik antara 10 sampai 15 persen ya. Sehingga kita akan coba tambahkan kapasitas untuk tanggal-tanggal menjelang lebaran dan sesudah lebaran. Begitu juga di CityLink. Karena Garuda sendiri kan akan menambah 18 pesawat di tahun ini. 7.3800, kemudian 5 pesawat berbadan besar dan 3 ATR dan 3 CRG. Yang Boeing 737 sudah mulai datang 2 di quarter ini. Dan ini bulan depan, bulan depan sudah mulai masuk 777 yang ke-7. Kemudian nanti sampai akhir tahun tambahannya 777 menjadi 9. Kemudian Airbus 330-nya akan nambah 2. Jadi akan mempunyai Airbus 330 sebesar 24 armada.